Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 National Kostum ini merupakan penghormatan terhadap kecamarlangan Indonesia Menampilkan kekayaan sejarah, keindahan alam, dan kehangatan sinar matahari yang abadi Menjadikannya sebuah mahakarya sejati di kancah dunia National Kostum tersebut merupakan rancangan Rinaldi Yunardi Pada bulan Oktober 2023, Farhana Nariswari yang merupakan putri Indonesia 2023 Menjadi wakil Indonesia saat berkompetisi di Miss International 2023 di Jepang Saat itu Farhana membawakan National Kostum dengan tema The Royal Seagull Splendor A Majesty Tribute Lampung Heritage National Kostum tersebut terinspirasi dari wanita lampung yang menggunakan cigar di kepalanya Melalui busana wanita lampung ini, perjalanan Indonesia diajak Miss International menggaungkan ajakan Untuk menjaga keluhuran budaya dan tanah kelahiran Dengan menjaga keseimbangan alamnya Lukisan gajah pada ekor National Kostum ini mengingatkan seluruh masyarakat Bahwa lampung memiliki spesies gajah yang terancam dalam garis kepunahan Yang harus kita jaga keberadaannya National Kostum tersebut merupakan rancangan Indik Endra Pada bulan November 2023, Fabian Nicole yang merupakan Miss Universe Indonesia 2023 Menjadi wakil Indonesia saat berkompetisi di Miss Universe 2023 di El Salvador Saat itu Fabian membawakan National Kostum dengan tema Ratu Luhur Warna-warna yang terdapat pada National Kostum Fabian Nicole Mewakili perjalanannya sebelum mengikuti kompetisi Miss Universe Warna hitam melambangkan momen tergelap dalam perjalanan menemukan kekuatannya dari perundungan Emas melambangkan martabat dan keindahan dalam hatinya Dan tembaga mencerminkan ketekunan dan ketaguhannya melalui setiap rintangan yang dia hadapi Ratu Luhur berdiri sebagai simbol bagi seluruh perempuan di Indonesia yang tegung melawan perundungan Dan menjadikan hinaan sebagai bahan bakar untuk mencapai kesuksesan National Kostum tersebut merupakan karya dari Bubah Alfian dan timnya Pada bulan November 2023, Tania Saputra yang merupakan Miss Tourism Internasional Indonesia 2023 Menjadi wakil Indonesia saat berkompetisi di Miss Tourism Internasional 2023 di Malaysia Saat itu Tania membawakan National Kostum dengan tema Tribuana Wijaya Tunggadewi National Kostum tersebut terinspirasi dari Tribuana Wijaya Tunggadewi Yang merupakan penerus takhta Kerajaan Majapahit ketiga Kerajaan terbesar yang pernah memerintah di Indonesia Sebagai wanita pertama yang memimpin kerajaan, dia memulai tugasnya di usia yang sangat muda National Kostum Tribuana Wijaya Tunggadewi ini merupakan sebuah pengingat yang relevan Khususnya bagi para generasi muda Untuk mewakili keberanian dan memimpin diri sendiri dan bertindak berdasarkan kearifat sebagai nilai yang sebenarnya Hanya dengan cara ini seseorang dapat memberikan dampak yang berarti bagi dirinya sendiri, orang lain, dan meninggalkan warisan National Kostum tersebut merupakan karya dari Balijong Art Natkos Pada bulan Desember 2023, Friska Goldarina yang merupakan Miss Intercontinental Indonesia 2023 Menjadi wakil Indonesia saat berkompetisi di Miss Intercontinental 2023 di Mesir Saat itu Friska membawakan National Kostum dengan tema The Last True Scales of Sulawesi Mermaid National Kostum tersebut terinspirasi dari seorang ibu yang mengorbankan dirinya untuk dikutuk menjadi putri duyung Agar bisa menyediakan ikan untuk anak-anaknya yang kelaparan di darah Warna National Kostum ini terinspirasi dari keindahan biota laut di Indonesia dan seluruh benua National Kostum tersebut merupakan karya dari Inki Kendra Pada bulan Desember 2023, Cindy Inanto yang merupakan Miss Intercontinental Indonesia 2023 Menjadi wakil Indonesia saat berkompetisi di Miss Intercontinental 2023 di Vietnam Saat itu Cindy membawakan National Kostum dengan tema The Queen Regal Guardian of Earth Eco Eleganza Extravagensa National Kostum tersebut memiliki arti di setiap bagiannya Seperti body suit yang melambangkan kekayaan dan keanekaragaman hayat di bumi Sayap yang melambangkan luasnya keindahan alam dan tanggung jawab untuk melindunginya Kepala kuda sebagai simbol kekuatan dan ketahanan Arti dari keseluruhan National Kostum yang digunakan Cindy Inanto merupakan perpaduan antara keanggunan dan kemewahan Memberikan pernyataan berani tentang pentingnya melestarikan keajaiban alam bumi Cindy mewujudkan peran seorang wali sosok agung yang berdedikasi pada tujuan kestarian lingkungan National Kostum tersebut merupakan karya dari Jember Fashion Karnaval Itu tadi National Kostum perwakilan Indonesia saat mengikuti kompetisi beauty pageant internasional National Kostum mana yang menjadi favorit kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa subscribe channel youtube aku ini ya libeloiter Danke Terima kasih telah menonton!